Hingga Amin, dua jelang perayaan Natal nasabah masih memadati kantor cabang Bank Papua Manokwari untuk melakukan transaksi. Salah satunya pengambilan dana kampung, dana honor aparatur kampung, seperti yang diungkapkan Sekretaris Kampung, Guentui, Distrik Warmare. Dua hari jelang perayaan Natal, nampak nasabah masih memadati kantor cabang Bank Papua Manokwari. Hal ini terlihat dari antrian panjang yang terjadi hingga di luar halaman gedung kantor. Salah satu nasabah yang ditemui Kasuari Channel, Perez Ayok, yang merupakan Sekretaris Kampung, Guentui, Distrik Warmare, mengatakan, dirinya hendak melakukan pengambilan dana OTSUS dan dana honor aparat kampung, namun karena masih banyak yang mengantri, sehingga ia dan kepala kampung yang lainnya masih tetap menunggu. Turun ke sini untuk pencairan dua adik dan yaitu dana OTSUS sama dana ADK. Sampai sekarang masih tunggu, tapi belum ada jawaban bahwa mungkin kita sedikit lagi mengambil, belum sampai sekarang. Ya, antrian sampai nomor 300an lebih. Lebih lanjut, Perez menuturkan sebelum menerima dana kampung, dana OTSUS dan dana honor aparatur kampung, pemerintah kampung telah berkonsultasi dengan pihak bank untuk menentukan waktu pengambilan dana-dana tersebut. Namun lambatnya laporan yang dibuat oleh pemerintah kampung, sehingga tiga hari menjelang Natal, baru dilakukan pengambilan. Perez berharap pihak bank dapat menyediakan teler khusus pengambilan dana-dana tersebut, agar tidak terjadi antrian panjang bersama nasabah umum lainnya. Itu dari pemerintahan kampung, pemerintah kampung, dia konsultasi rekomendasinya di bank, setelah itu pemerintah bank ditutupkan jadwal bahwa pelayanan untuk di sebuah remare hari ini. Selain di Bank Papua, kepadatan di Hamindua jelang Natal juga terlihat di areal Pasar Sanggeng, di mana terlihat di area parkir dipadati kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang berbelanja kebutuhan bahan pokok untuk menyambut hari Raya Natal 25 Desember 2017. Meskur Haring mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.